Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang mengusung Prabowo Subianto melanggar aturan dengan menggunakan musium perumusan naskah proklamasi sebagai tempat deklarasi. PDI Perjuangan menyebut menghormati sikap relawan ganjar, ganjarian Spartan DKI yang datang ke Bawaslu untuk melaporkan deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Hasto menyindir kubu Prabowo Subianto baru dalam proses jelang pemilu saja sudah melanggar aturan. Ya kita ini berpolitik dengan mentahati aturan main. Maka menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti? Maka ini sangat disesalkan, tetapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut dan PDI Perjuangan, ya berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik. Sementara itu Pate Golkar menyebut penggunaan museum proklamasi sebagai tempat mendeklarasikan Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR tidak melanggar aturan. Golkar menjelaskan penggunaan gedung-gedung bersejarah itu adalah hal yang biasa dan tidak dilarang. Golkar menekankan niat menggunakan gedung bersejarah sebagai awal semangat memimpin bangsa Indonesia. Ini bukan suatu hal yang melanggar. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu yang dilarang itu adalah menggunakan fasilitas-fasilitas pendidikan, rumah-rumah ibadah, ataupun lokasi-lokasi yang diatur oleh undang-undang. Selebihnya itu diperbolehkan. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh dan ini adalah suatu hal yang baik karena ini mengingat bahwa niatan itu adalah untuk memimpin bangsa, melayani masyarakat. Bukan untuk hal yang lain, tapi memiliki tujuan yang mulia untuk kepentingan masyarakat secara luas. Beberapa waktu terakhir, Gerindra dan PDI Perjuangan tampak memanah saling lempar kritik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek food estate yang digara pemerintah dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya atau disalahgunakan. Aksi ini dinilai Hasto sebagai kejahatan lingkungan karena dinilai berimbas pada penebangan hutan. PDI Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya, di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Sementara itu, Partai Gerindra memandang tudingan proyek food estate bagian dari kejahatan lingkungan tidak benar. Menurut Partai Gerindra, lahan yang disiapkan untuk food estate telah melalui kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Food estate justru disebut sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang di Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama, dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, itu sudah ada kajian teknisnya. Pengamat memandang Prabowo Subianto dianggap PDI perjuangan sebagai rival Ganjar Pranowo. Pertama, ini sebagai bentuk pengakuan bahwa sebenarnya Prabowo itu sudah ditempatkan sebagai rival, sebagai lawan yang akan dihadapi oleh PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua tentu ini sebagai upaya untuk mendowngrade, elektabilitas untuk mendowngrade. Integritas Prabowo Subianto sebagai capret dari Gerindra yang akan bertanding ketiga kalinya nanti di Pilpres 2024. Petah komposisi koalisi masih cair. Jika sebelumnya Gerindra dan PKB, kini PAN dan Golkar menambah daftar parpol dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo Subianto dengan total menjadi empat parpol. Untuk pendukung Ganjar Pranowo, sejauh ini ada tiga partai politik, yaitu PDI Perjuangan, P3, dan Perindo. Sementara baca pres Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan masih solid dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tim Liputan, Kompas.